hai 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 bantu support dengan subscribe like share dan komen ya Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita mau unboxing hari ini kita mau lanjutin video unboxing oleh-oleh Hattu kebetulan kita dapat kelaman lagi dari kamu yuk kita cek apa yang ini hai 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 oleh-oleh tinggal ini oleh-oleh dari semua orang ini ya salah oleh-oleh pertama yang kita buka ini namanya beras rendang beras rendang randang bareh kita cek ya randang bareh ini terbuat dari ya bareh ya kita aku lah Oh rasanya manis eksturnya seperti ini ini oleh-oleh paling favorit buat saya yuk kita lihat namanya galamai dodol ala Sumatera Barat hai 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 cek ya ya deh kenyal kenyal gitu guys kenyal 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 hai 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 apa ya, kuih sanggung kita buka ya, gak tau deh kuih dari apa ya balasannya sagung sagung, dadas maso sagung di sini, di sini, ada juga kali ya keriput ini, anjay bandai ini, juga ada beberapa jenis ada yang warna kuning kita pakai bumbu kunyit ya yang lain pasti pada tau kan, suatu aja di daerah lain pun juga ada tapi gini, tipik singkong biasa wah, enak enaknya ini makan pake paksu pake rupu bandernya ada ini halo mana namanya namanya lupa guys kasih tag tulis di bawah ya bahannya seperti dari beras di kasih gula di atasnya dan di atasnya di kasih gula merah oke nah, selanjutnya oleh-oleh dari Sumatera Barat ini ini guys mentah kerupuk kalau di Sumatera Barat namanya ini kerupuk ubi ini biasanya dibuat buah-buah sate karupuk lea lalu dikasih mie dikasih mie next video deh kita buat karupuk lea ala Sumatera Barat ala Solo ala Solo karupuk lea karupuk buah jadi di atasnya kita kasih kuah sate dan di atasnya kita kasih di sini yang terakhir ini udah pada kau udah pada denger namanya bareh Solo ini kas ini terkenal sekali loh karena ada nyanyinya ada lagunya bareh Solo kenapa terkenal bareh Solo ini termasuk beras yang bagus bagi orang Sumatera Barat orang penyak ini beras berasnya para eh pada raih dan beras Solo juga banyak macamnya ada apa namanya sokan ada sokan ada anak daro nah itu aja dulu ya guys sekian untuk unboxing kali ini besok kita lanjut lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati